Biar saya langsung saja kita ikuti jalannya sidang dengan terdakwa Setia Novanto. Jadi enggak ada hubungannya sama IKTP, enggak ada Pak. Kemudian tadi ada yang tertinggal soal pertemuan saudara di sarapan pagi di rumah saudara ya. Saudara juga menyampaikan waktu itu kalimatnya begini, ini lawannya Andi Andi juga, PNRI dia juga. Disitu dia juga, waktu gue bilangin kali ini jangan sampai kebobolan, nama gue dipakai kesana-sini. Pertanyaannya, saudara tau dari mana yang main Andi Andi juga? Iya Pak, karena Andi itu seingat saya dan jawab waktu itu, ntar yang menang jawab gue juga gitu Pak. Nah, saya juga pernah dengar gitu bahwa ada yang menasihatin saya, hati-hati itu banyak orang pakai nama lo, tapi enggak mau lo kepada Pak Ketua gitu. Nah, antaranya tuh Andi tuh ada pakai nama lo, benar-benar ya. Ya, saya waktu itu positif aja Pak, karena saya pikir enggak ada yang negatif pada waktu itu Pak, saya enggak tahu sebelah kalangan ada masalah gitu Pak. Jadi, banyak yang memang menggunakan nama-nama saya yang pada akhirnya, ya saya minta maaf atau kejadian demikian, itu kesalahan saya yang terbesar Pak Abbasir. Itu pertemuan saudara dengan sarapan ya. Disitu ada angka-angka yang dibahas dengan Johan Smarlim. Kemudian, kita kes pertemuan yang konsorsium butuh modal, konsorsium butuh modal kerja. Kemudian faktanya, ada uang sebegitu besar ke OKA. Ada uang ke OKA. Dan Biomof Morisius ini saya pikir tidak cukup gila untuk mengirimkan uang yang enggak ada junturungannya. Pasti punya junturungan. Seberapa sering Pak Nof itu bisnis dengan OKA yang karakternya itu Pak Nof, uangnya Pak Nof ada di tempat Pak Oka, itu ada seberapa sering? Belum pernah Pak ya. Jadi, si OKA ini bisnis tapi enggak jadi Pak. Yang terakhir itu soal emas Pak. Emas itu waktu diputar di mana itu Pak? Itu betul Pak. Saya akun itu suara saya itu. Karena masalah emas itu di Bengkulu itu memang ada pembeli dari Australia itu berikut cetak-cetak yang dinilai itu. Kalau dibayar bisa lebih mahal daripada kalau kita mengadakan itu sendiri. Dan itu sudah pernah sebelum mereka itu dapat itu, itu pernah mereka itu sudah sampai mencetak Pak. Nah cuma, yang jadi persoalat itu setelah kita lihat Pak, di Bengkulu itu sampai sekarang Pak, belum selesai-selesai juga. Itu karena hutan lindung Pak. Dan kalau hutan lindung itu pihak Australia enggak berani. Itu yang, makanya disitu kan ada kata-kata imam itu Pak. Imam itu adalah salah satu kolega yang kita waktu-waktu itu minta masalah apakah ini bisa diinvestasikan dengan secara baik. Karena kalau investasi emas itu pihak investornya itu hampir investasi cukup besar gitu Pak. Nah ini, tapi sampai sekarang belum jadi. Nah setelah itu, baru setelah dia ada KTP itu, aku silap Pak. Jadi, nongol-nongol udah enggak pernah lagi gitu Pak. Saya lihat tuh, yang tadinya sering gitu Pak ngomong gitu, ngomong gitu, terus dia dengan Anang. Udah Pak, enggak pernah ketemu, jarang lah ketemu itu Pak. Terus yang mau diantar Pak Okan cepek atau duit apa? Salah, enggak. Jadi, cepek itu Pak enggak ada hubungannya dengan IKTP itu Pak. Terus cerita apa kalau enggak ada hubungannya dengan IKTP? Itu karena gini Pak, itu kan harga emas itu Pak ya, emas itu kan cukup. Jadi, batangan-batangan yang akan investasi itu cukup mahal, Pak. Jadi, cukup mahal. Sehingga kalau seandainya waktu itu dibayar, Pak. Itu memang bisa, tapi kan masalahnya orang itu tidak mau membayar lebih dulu, kalau sampai izinnya itu belum selesai gitu Pak. Itu sebenarnya Pak. Izin-izin belum selesai, belum komplit. Jadi, enggak mungkin mau dibayar gitu Pak. Jadi, enggak ada hubungannya Pak. Enggak ada hubungannya dengan masalah itu hubungannya dengan masalah emas itu aja Pak. Itu Pak yang mau dengan pihak Australia itu, mau diambil itu dalam bentuk yang mereka sudah ada, apanya itu Pak, cetakan-cetakan yang memang batangan-batangan itu sudah buru dulu diproduksi gitu Pak. Tapi nanti bisa itu Pak, bukti-buktinya bisa kita tunjukkan ke Pak Ida. Iya. Kemudian, tadi saudara menyebut nama, beberapa nama ya. Ya, ketua fraksi Pak Mbak Puan Maharani, ketua fraksi lainnya Bucapar Hapsah ya. Ada Pak Pramono Anu. Kalau mereka dapet uang, apa yang mereka lakukan sih? Kok mereka dapet uang? Wah, saya enggak tahu Pak. Kalau mereka dapet uang, apa yang dilakukan itu? Enggak, mereka itu ngapain? Apa yang sudah mereka lakukan? Apa jasa mereka, dalam tanda petik? Kok sampai ikut ke bagian? Yang ngampaikan OKA lagi? Iya, mungkin ini tanggung jawab OKA kepada pihak, ya yang jelas sih OKA itu dekatlah dengan pihak mereka gitu Pak. Kalau soal dekat, saudara juga dekat. Gini, kira-kira, kira-kira jasanya apa, kewenangannya apa kok sampai diberikan segitu-gitunya gitu loh. Kalau maksudnya Pak Jaksa, kalau cuma-cuma kok diberikan gitu loh. Kira-kira punya keundangan apa, punya perbuatan apa yang bisa sehingga diberikan segitu? Mungkin Pak, mereka juga ikut urusannya OKA untuk membantu di sisi mana dengan si Anang itu. Maksudnya urusan yang mana? Yang berkaitan dengan IKTP ini Pak. IKTP. Iya, tapi secara detail aja Pak, saya mohon maaf Pak. Sebenarnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Sebenarnya nggak tahu.